Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha dekat, yang maha menatap, maha mendengar, maha tahu segala pikiran, maha tahu segala yang ada di hati kita, maha tahu segala persoalan, segala keperluan kita, dan dialah Allah yang menguasai segala galanya dengan sempurna. Tidak ada satupun di alam ini kecuali pasti semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya ada dalam kekuasaan Allah secara sempurna. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dihalangi siapapun, tidak tertukar, tidak meleset. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. walaupun diinginkan oleh siapapun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allah lah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Tanpa kehendak Allah tidak ada pertemuan ini. Semoga takdir adanya kita di majlis ini juga menjadi takdir diridui oleh Allah. Karena ada izin Allah, ada ridho Allah. Tidak setiap yang diizinkan oleh Allah diridui, tetapi setiap ridho Allah pasti ada izinnya. Ridho Allah adanya di dua tempat. Satu, niat yang ikhlas. Benar-benar hanya mengharap ridho Allah. Dan yang kedua, cara yang benar, yang sesuai dengan syariat tuntunan Rasulullah SAW. Iktiba kepada Rasulullah. Di sanalah letaknya ridho Allah. Kalau Allah ridho kepada kita, kita sudah mendapatkan yang terbaik. Tidak ada tandingannya. Walau seluruh dunia tidak menyukai kita, kalau Allah ridho kita dapat yang terbaik. Walau kita tidak punya apa-apa, kalau Allah ridho kita punya yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar? Hadirin? Hadirin. Kita pasti ingin tiga hal. Satu, ingin bahagia. Benar? Tidak ada yang mau sengsara. Yang kedua, ingin mulia. Tidak mau kita menjadi mahluk hina, nista. Dan kita ingin selamat. Tidak mau kita jadi orang yang celaka dunia akhirat. Nah, semua ini terkumpul dalam satu patah kata, yaitu takwa. Jadi, sebetulnya masalah kita itu cuma satu, kurang bertakwa saja. Bukan kurang rejeki. Karena kalau kita ahli takwa, rejeki pasti ikut kepada kita. Tapi ahlak susah mulia. Tapi ahlak susah mulia, pasti karena kurang bertakwa. Karena orang yang bertakwa, pasti ahlaknya mulia. Itu langsung. Kok bisa? Ya, karena komponen takwa itu adalah iman. Sedangkan, iman itu berbanding lurus dengan akhlak. Makin kuat iman, pasti makin bagus akhlaknya. Ayyul mu'minina afdalu. Siapa? Orang beriman yang paling utama, ahsanuhum khuluqo. Orang yang paling mulia akhlaknya. Banyak ilmu agama, rajin ibadah, iman kurang bagus, tetap akhlak tidak jadi bagus. Kalau maaf ya, kalau dilihat dari depan ini, wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah banyak masalah. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Tergantung. Kalau benar menyikapinya, jadi kebaikan. Salah menyikapinya, jadi keburukan. Jadi masalah itu tidak ada yang bahaya. Yang bahaya itu, salah menyikapi masalah. Orang diberi soal ujian, tidak bahaya. Orang lulus atau tidak lulus, bukan karena soal. Tapi karena, jawabannya. Benar atau tidak? Betul? Nah yang membuat kita sengsara menghadapi masalah, adalah kita berusaha memecahkan masalah itu sendiri. Maaf ya, jangan tersinggung ya. Kita ini udah bodoh, sok pinter, itu yang bikin pusing. Udah lemah, sok kuat. Udah kita enggak punya, sok kaya. Ini masalah kita. Padahal, masalah itu diadakan oleh Allah, supaya kita jadi dekat dengan Allah, lalu Allah nanti yang membantu kita menyelesaikan masalah. Jadi masalah itu bukan diselesaikan oleh kita. Bukan. Kita ini la haula wala kuwata illa billa kan ngaku. Begitu benar? Tiada daya, tiada kekuatan, kecuali dari Allah. Sebagian ulama mengatakan, bukan hanya daya berbuat, kita tidak sanggup taat kepada Allah tanpa pertolongan Allah, tidak sanggup kita menjauhi maksiat tanpa pertolongan Allah. Azan saja dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya takwil. Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammadan rasulullah Hayya ala sholah Tuh, kita gak bisa sholah tanpa pertolongan Allah. Hayya ala al-falah gak ada kesuksesan apapun tanpa pertolongan Allah. Bahkan akhlak kita jadi baik juga itu hanya bisa dengan pertolongan Allah. Allahumma dini li'ahsani akhlak lahiyahdi li'ahsaniha illa anta Ya Allah tunjukkan kepada Allah akhlak yang baik tidak ada yang bisa menunjukinya selain engkau wa srib'ani say'aha la yasrifu'ani say'aha illa anta dan palingkan dariku keburukan akhlak tidak ada yang bisa memalingkan dariku illa anta selain engkau coba surat atolak ayat dua dan tiga wa mayyat takillah yaj'allahu makrojan barang siapa yang bertakwa kepada Allah baginya jalan keluar bukan pintar bukan hebat bukan berpengalaman bukan otot kawat belum besi leher beton urat kabel bukan banyak jaringan enggak satu-satunya pemilik karunia apapun juga itu hanya Allah wa mabikum min ni'matin fa min Allah apa saja karunia pemiliknya satu Allah subhanahu wa ta'ala selain Allah hanya jalan jadi kalau ada masalah yang dipikir apa siapa kalau punya masalah yang kita pikir itu siapa apa Allah bukan masalahnya enggak dibimbing oleh Allah enggak kepikir itu solusi hadirin mau bulak balik bekok maksudnya bulak balik mikir oleh Allah ditutup tutup kemarin jaman unik apa unikron apa omikron bukan saya juga enggak tahu yang saya omongin itu perusahaan perusahaan yang baru itu ya begitu terserahlah saudara apa dia gadang gadang ini orang pintar-pintar tiba-tiba banyak uang sekarang musim PHK enggak kurang pintarnya enggak kurang kerjanya karena yang membuka menutup melapangkan menyempitkan memberi mengambil rejek itu cuma satu Allah subhanahu wa ta'ala enggak ada yang lain uh jekma hebat enggak ada yang hebat jekma itu ya sama seperti kita cuma lagi diuji dengan bukan ujian lah cuma dia jadi gitu aja ini makannya tetap sama dengan saudara jadi enggak ada kagum-kagumnya kita sama dunia ini ah nanti 2024 bagaimana belum tentu hidup kita 2024 pertengahan 2023 kan meninggalnya adanya kejadian membuat kita jadi takwa solusi itu takwa rejeki itu takwa nah salah satu gerbangnya surat al-Baqarah ayat 45 ya ini ini harus harus dihafalkan karena pendek sekali ya wasda'inu bisobri wassalah pendek dan jadikanlah wasda'inu bisobri wassalah sabar dan sholat sebagai penolongmu disini penolongmu ini adalah bagaimana Allah menolong kita wa'innaha lakabiratun illa alal khusyin dan yang demikian itu berat kecuali sungguh berat ya kecuali bagi orang yang khusyuk jadi sabar sholat jadi kalau ada masalah itu bukan masalahnya kualitas sabar kualitas sholat solusi itu Allah yang memberikan kalau kita termasuk yang layak ditolong jadi posisi kita menghadapi hidup ini adalah bukan menyelesaikan masalah melayakan diri kita keluarga kita perusahaan kita menjadi perusahaan keluarga personal yang layak ditolong Allah semua masalah kita itu dalam pengetahuan Allah sempurna gak ada yang luput terjadinya masalah menimpa kita dengan izin Allah Allah gak izinkan gak terjadi ma'asobah mimusibatin illa biizmillah wa mayyuk mim billah yahdi kalbah wallahu bikuli syai'in alim atau gabun ayat 11 tak ada satu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah dan barang siapa yang yakin ke Allah yahdi kalbah Allah beri petunjuk di hatinya yakin bahwa semuanya terjadi dengan izin Allah yakin bahwa musibah ini sudah diukur oleh Allah sudah diatur oleh Allah yakin musibah ini pasti banyak kebaikan banyak hikmahnya banyak dan yakin kalau kita sabar Allah akan memberikan sesuatu yang besar dibalik musibah ini nah itu yakin yahdi kalbah Allah memberi petunjuk nanti ke kita kalau harus ketemu siapa kita akan ketemu kalau harus mikir apa kita akan kepikir kalau kita akan dapat ilmu ketemu ini kayak sekarang ini ya ini maaf ya jangan-jangan kesini karena judul wah ini benar ini judulnya pas dengan keadaan saya saya harus datang bagaimana judul itu bisa sampai ke bapak ibu Allah juga yang ngatur padahal udah dari dulu judul-judul yang lain tidak menarik dan lagi gak banyak masalah sekarang tertekan darurat harus dengar ceramah ini padahal yang ceramahnya juga lagi banyak masalah Rasulullah Rasulullah punya masalah tidak sedikit atau banyak ringan atau berat sederhana atau pelik hasilnya hina atau mulia yang ceramah ini kira-kira banyak tidak masalahnya tahu dari mana istri bukan anak bukan inilah kelebihan orang Indonesia selalu memikirkan masalah orang lain bahkan mencari tahu masalah orang lain wasta'inu disabri wassalah jadi saya termasuk ahli sabar atau tidak gitu aja pertanyaannya innalaha ma'asabirin karena Allah bersama orang yang sabar dan tidak pernah ada orang sabar kecuali pasti sukses gak bisa enggak itu sabar itu apa sabar itu sederhananya sabar itu bisa menahan diri bisa mengendalikan diri mengontrol dirinya sehingga yang dia lakukan dia katakan dia tulis dia pikirkan adalah sesuatu yang Allah sukai itu sabar jadi tahan dan actionnya yang Allah suka nah orang tidak sabar tidak bisa nahan maka actionnya yang Allah tidak suka kenapa karena nafsu ini bisui nafsu ini bawaannya kepada yang tidak Allah suka maaf ya nih hp ini ujian kesabaran bagi kita dulu ya sebelum ada teknologi begini maksiat ada tapi rada susah maaf ya lihat lawan jenis lihat orat orang itu gak gampang dilihat kelamaan bisa di kampelng kita paling nyuri-nyuri gini sekarang kita bisa lihat yang paling tidak boleh dilihat sendirian sembunyi-sembunyi sepuas-puasnya nih disini coba lihat aja nanti turun nilihat ada akhwat begitu masalah tuh istri orang lihat disini istri orang siapapun dilihat hanya kesabaran lah yang bisa membuat orang selamat dari nafsu membuka hp ini jujur aja Indonesia lima setengah jam hadirin tiap orang sekarang ini jadinya tuh screen up screen down begini ya coba lihat ketika dia begitu hadirin langsung sekarang bismillah jadud saudara saudara hadirin menurut Rasulullah tapi main voli pantai sabar sabar yang pertama kalau pengen ditolong Allah ini bisa yang mana saja sabar menjauhi maksiat karena setiap maksiat hijau dengar ya bicara ini setiap patah kata didengar oleh Allah yang maha mendengar dan dicatat oleh malaikat tercatat ini dan Allah tahu niat dibalik kata-kata ini dan tercatat dan pasti balik ke saya perkataan ini mau keras pelan mau engkau rahasiakan kata-katamu atau zaharkan sesungguhnya Allah tahu isi hati ini kalau ada maksiat baik dari niat dan kata-kata pasti balik ke saya dari kapan dari mulai balik coba orang orang sabar tahan tidak mau berbicara sebelum pasti niatnya ya Allah saya bicara ini semata-mata agar ngkorido coba katakan itu sebelum ngobrol dijamin jadi tertahan kata-katanya karena ada bicara ingin pamer ilmu ingin pamer dalil ingin pamer pengetahuan ingin pamer hapalan ingin dikagumi orang ingin kelihatan fasih bicaranya ingin kelihatan mengagumkan semua itu tidak ada nilainya di sisi Allah yang bernilai itu cuma satu saya berbicara semoga ngkorido maka kalau kita banyak masalah banyak kegelisahan salah satu penyebabnya kebanyakan bunyi yang tidak jelas padahal pilihan lisan ini cuma dua fal yakul khairan awliasmi mau ditolong oleh Allah eh tidak jawab kalau waktunya jawab jawab langsung soleh yang harusnya jawab diam giliran mau ditolong oleh Allah Allah juga sudah tahu jawabannya jaga lisan karena la yastaqimu imanu abdin tidaklah istiqomah iman seseorang hamba hatta yastaqimah sampai dia istiqomah kolbuhu hatinya la yastaqimu dan tidak akan istiqomah hati kolbuhu hatta yastaqimah lisan kalau mau tolong Allah coba kurangi bicara sampai yakin mau bicara itu satu niatnya benar ya Allah saya bicara ini semata-mata agar engkau ridho bukan supaya orang terpesona bukan supaya orang percaya bukan supaya orang kagum tidak penting nanti Allah yang ngebulak balik hati makanya kalau bapak lagi memberikan atau lagi berdebat dengan istri atau apa gak usah segala dijelasin pertama maaf tetap bapak gak dipercaya ya kan track recordnya gak ada jejak layak dipercaya sumpah bu eh dari dulu juga sumpah bicara yang baik saja yang benar niat niatnya benar yang kedua kata-katanya pasti benar jangan pakai bohong jangan dilebih-lebih jangan dikurang-kurang karena yang memasukkan kata-kata kita ke hati orang itu Allah bukan piawainya kita mengolah kata bisa ulama sederhana sekali bicaranya menggugah mengubah tidak jarang kita sudah sampai berbusa kamu ngomong apa gitu makanya tidak usah jago bicara yang penting jago meluruskan hati jago memilih kata yang paling benar dan yang ketiga kalau bicara pikirkan apa nih dampak dari bicara ini pahala saya habis atau pahala saya nambah orang jadi bahagia atau orang sakit hati orang jadi semangat atau orang jadi patah semangat kita jadi nambah pahala kan ada yang bicara mungkin ibu bapak pernah dengar seorang ibu-ibu ahli ibadah rajin ibadahnya tapi ditanyakan ke Rasulullah dia di neraka kenapa karena menyakiti tetangga terus setiap ucapan yang menyakiti dan tidak minta maaf demi Allah itu bakal dibayar oleh kita oleh sholat kita yang jarang khusus saum umroh majlis taklim rajin ke majlis taklim itu ada pahalanya tapi nyakitin orang bayar habis pahala kita orang dosa orang yang kita sakiti yang kita tidak pernah melakukannya bisa didapet oleh kita na'udzubillah gara-gara ini makanya kalau mau ditolong oleh Allah jaga lisan hati-hati yang bunyi terus saya emang jarang bicara saya emang ini aja pakai jempol kalau itu udah nolong malaikat itu maaf ya ini dicatat oleh malaikat yang ini nyatat sendiri emang WA kita wall facebook ini gak ada perhitungannya demi Allah ada nanti di akhirat ah saya emang udah dihapus ah di delete bahkan ininya juga sudah di hancurkan dimasukkan ke laut gak ada beda lagi ada catatannya khusus di sisi Allah jangan segala diposting kalau pengen pertolongan Allah tahajud gak usah diposting umroh ya Allah dari jauh hamba datang kepada tetap lihat kamera udah takut posisinya gak bagus takut belum diornin gak penting kita disukai orang yang penting disukai Allah loh tapi kan saya ingin disukai orang Allah yang ngebulak balik hati orang bukan kita makanya makanya Bapak gak usah mati-matian pengen dicintai istri pertama memang mengesankan yang kedua gak bisa ngebulak balik hati istri jadi orang baik aja disukai Allah Allah yang ngebalikan juga suami ke istri istri ke suami orang tua ke anak Allah jaga lisan jaga pandangan karena dua ini nih gerbangnya yang paling membuat tidak sabar tidak usah segala ingin tahu eh jangan segala di ini kok gak tamat-tamat ya pengadilan sampo itu terus mau ngapain buang-buang waktu siapa kita tinggal beli sendiri samponya kenapa kita harus sibuk dengan gimana ya tentang perang Rusia itu mau ngirim tank kenapa boros amat otak kita kalau kita banyak berpikir yang jadi dosa dan sia-sia gak sabar jaga lisan jaga pandangan jaga dari maksiat itu saya katakan karena supaya dipolong sabar apalagi sabar dalam ta'an sholat itu harus sabar hadirin sedekat itu sabar kalau gak sabar yang paling kecil 120 ribu kalau gak sabar yang mana yang dimasukin 20 ternyata 125 jadi yang mana eh keselip ada 127 jatuhnya 2000 lagi persis yang kemarin hanya sabar memilih yang paling Allah sukai lihat uangnya nih mana yang paling Allah sukai ambil aduh kalau 100 ribu nanti gimana ada lagi ada lagi paling nyesel ya kan kenapa gak dari dulu kebiasaan memberikan yang terbaik ternyata 50 ribuannya ada yang lepet sekali ya ada yang masih seger yang mana coba yang dimasukin kotakin yang lepet ya kan sama-sama 50 ribu padahal yang terbaik yang kita berikan sepeda kuat 100 kilometer lari penki 10 kilometer kuat nafasnya kuat push up 100 kuat terus mau apa kekuatan ini kalau tahajud tidak kuat ke masjid 50 meter tidak kuat juga tetap ingin digotong oleh tetangga dan ingin di depan imam aja itu paling favorit mau apa aku kalau ibadah gak kuat ngaji gak kuat berarti kita belum sabar dalam tahun dan sabar ketika dapat musibah tenang sejadirin semua musibah sudah diukur oleh Allah semua sudah diatur ngepas dengan dosis kita Allah tahu keadaan kita lebih tahu daripada kita sendiri jangan sok tahu ya ini berat sekali gak udah diukur saudara aja ngeberat beratin diri semua semua sudah diukur dan semua yang menimpa kita adalah untuk kebaikan kita tidak ada yang Allah lakukan bagi hamba-hambanya kecuali yang paling membuat hamba itu selamat tidak ada yang lebih mencintai kita selain pencipta kita benar maaf ya ini sebetulnya kata-kata kurang pas kalau Allah gemes sama kita ini gak baik kata-kata gemes ini tidak ada di sisi Allah model-model kita apa tinggal dimusnahkan aja sholat ngelantur mikir ngeres sedekah pelit pada uangnya juga milik Allah betul coba apa model-model kita maaf ya jangan tersinggung kan tinggal sambal petir jebet gosong selesai Allah itu gak untung sama sekali oleh model-model kita kayak gini mau taat kuat kuat tenaga gak ada untungnya bagi Allah penguasa langit dan bumi makanya sabar lah jalanin aja gak usah menceritakan penderitaan di medsos itu ciri-ciri orang garido ketakdir gak usah menghiba belas kasihan ke makhluk karena makhluk tidak bisa menolong kita tanpa izin Allah gak usah pamer penderitaan pulang kantor nyetir capek gak usah kayak gitu mau apa centil banget mau apa ingin diakui sebagai ayah luar biasa tinggal dinikmati capek itu penggugur dosa gak usah pamer penderitaan sakit kalau bisa tahan tahan aja jangan centil banget kalau masih kuat diem diem gak usah sedunia harus tahu penderitaan kita tulis di status dia ada cinta abadi selain cintamu ya Allah cinta mahluk palsu seburunya mau ngapain nulis itu itu kan ketahuan dia lagi bermasalah sama suaminya tidak usah pamer penderitaan itu tidak sabar nikmati mayus ibu muslimah tidaklah menimpa seorang muslim muslim min nasobin capek lelah sekali wala wasobin sakit beragam penyakit wala hamin cemas risau dengan yang belum terjadi wala husnin sedih dengan apa yang sudah terjadi itu akan ada pada diri kita wala ada gangguan gangguan ada yang segala macam gangguan lah baik dari teman bisnis tetangga apa itu sudah dengan izin Allah wala azan wala ghamin serba susah ini susah proyek ini susah mengerjain tugas susah tugas akhir susah hatta syaukati yushakuh illa kafarallahu min khotoya illa kafarallahu min khotoya kecuali Allah menghapuskan kesalah kesalah eh nikmati aja eh punya dosa gak sih ini sedikit atau banyak banyak atau banyak sekali banyak salah itu luar biasa banyaknya ingin diampuni Allah tidak ingin diampuni Allah istighfarnya berapa banyak istighfar kita sedikit sholatnya husu tidak tidak husu sedekahnya banyak tetap pelit Allah tahu enggak penggugur dosa kita itu dikit yang kita lakukan maka Allah menolong kita dengan berbagai kepahitan kemerdian diina di fitnah capek ruwet nikmati saja sing sabar gimana Allah nolong kita kita berkeluh kesah nikmati adik ah belum nyobain sakit gigi udah ya ya tinggal ngedo'a sambil makan obat nah itu bab sabar jadi kalau ada apa-apa sabar dalam taat sabar menjauhi maksiat dan sabar menghadapi musibah husnuzon terus ke Allah hadirin kapan sih waktunya ada waktunya ya Allah udah tahu kapasitas kita tuh sampai dimana kapasitas intelektual keimanan keilmuan finansial daya tahan tubuh Allah tahu persis tentang kita karena dia yang menciptakan dan semua ujian buat kita udah diukur waktunya tekanannya kepedihannya tinggal balik ke Allah jadi gak usah rewel gak usah merasa paling menderita tiap orang punya coupling sama-sama nah yang kedua oh sudah habis waktunya nih gimana nih kantor yang menentukan siapa bu ya belum yang kedua wassalat nah ini dia aduh sebetulnya kalau iman kita mantep ke Allah ya kalau ada apa-apa gak usah ribet ambil wudhu sholat Rasulullah salallahu alaihi wassalam seperti itu kenapa karena cuma Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang bisa menolong kita khasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir bergabung nih seluruh jin dan manusia gabung nih semuanya mau menolong kita udah janji demi Allah tidak terjadi kecuali yang Allah tetapkan untuk kita gak bisa wah tenang lah asyik tenang-tenang enggak justru gak tenang gara-gara mikirin dia ngomong tenang jadi masalah kita tuh bersandarnya kepada selain Allah itulah yang membuat sholat kita jarang khusyuk karena yang dipikirkan dalam sholat selain Allah kalau mau kita yang paling pedih dalam hidup ini harusnya yang kita tangisi itu kenapa saya tidak bisa khusyuk sholat yang cuma lima menit aja kenapa nonton bola khusyuk nonton avatar tiga jam lebih khusyuk buka ini khusyuk mau pinjem uang khusyuk mikirin kejelekan orang khusyuk denger sidang sampo khusyuk yang gak khusyuk cuma sholat kenapa jadi ini musibah kita ini masalah kita yang lain-lain tuh uang utang ini ngambek kecil bagi Allah tinggal dibulak-balik aja beres harusnya dibawa ke sholat apa-apa tuh hadirin ya tapi sholat saya susah khusyuk pasti susah khusyuk karena gak benar ilmunya coba sholat kita kan ngandelin jaman SD dulu ya kan gak ada upgrading ilmunya kita gak ngerti tuh kita lagi sholat ada yang nyentul disini mau ikut sholat mana pergi dia lagi sujud kelamaan noong dia tidak merasa sawat ayo doa iftidah aja kita gak ngerti tuh padahal itu sunah yang dipentingkan mo'akadah robig virli warhamni jarang yang ngerti makanya subhanallah subhanallah jadi balap belum selesai dan itu berulang istighfar sesudah sholat boro-boro menyadari tunggu tunggu ya astagfirullah astagfirullah gak sadar dia tuh lagi minta ampun sholat yang barusan jadi sebetulnya masalah kita tuh ya gitu yang lain-lain meberes sholatnya bagus semua urus itu milik Allah apa ngomong uang uang itu milik Allah berapa hutang sodara sebesar apapun demi Allah ya ah hutang saya besar lah orang minjemin aja dengan izin Allah mau ya kan apa susahnya ngelunasin sejumlah itu betul tidak tapi mana ada yang mau tinggal dibalikin hatinya yang tadinya nagih saya tuh mau nagih tapi kenapa kenapa lihat wajah sodara jadi prihatin ya halal beres tuh gak ada yang sulit demi Allah karena saya ngalamin gak ada yang ngawat oh suami saya ini gini ah tinggal lapor ke Allah pencipta suami itu Allah pemilik suami itu Allah yang menggenggam siang malam suami itu Allah lah kita sibuk mikirin suaminya udah jelas susah dipikirin ya 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 suami saya gak bisa dipercaya atau kenapa mikirinnya gak bisa dipercaya mending mikirin yang bisa dipercaya Allah subhanahu wa ta'ala tinggal sholat titipkan ya nanti kalau saya titipkan suami saya ke Allah nanti Allah nitipin ke yang lain aduh ya terserah saudara lah ribet pisang saudara tau gak kenapa utang susah lunas karena ngandelin selain Allah seberapapun utang kalau andelannya Allah dibayar ada berhutang tapi saya kan utang saudara saya kaya uang segini gak akan kebayar tuh karena dia memang gak ada niat untuk membayar dan tidak minta tolong ke Allah sholat sedih sholat ada masalah sholat ada keinginan sholat gitu aja tapi ah sholat saya belum pusu sholat aja dulu sambil belajar arti sholat dengan baik arti bacaan sholat dan arti ayat-ayat yang dibaca kalau mengerti jauh lebih nikmat tapi kalau mau nyoba saudara begini ya kalau sholatnya mau pusu sesudah kita belajar lagi belajar ya sekulang dari sini setidaknya bacaan sholatnya paham kemudian ayat-ayat yang dibaca paham kalau belum mengerti bahasa Arab dengan baik baca aja terjemahnya pahami bisalah tapi yang paling penting adalah coba begini ketika mau sholat kuncinya wudhu 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 tuh jangan kecebak kecebak ya Allah saya berniat wudhu semata-mata agar engkau ridom saya berwudhu meniru sunnah Rasulmu ya Allah dan saya mohon wudhu ini seperti yang kau janjikan jadi penggubur dosa-dosa saya coba katakan itu ya tidak harus dijaharkan tapi awalilah dengan komunikasi yang baik ke Allah rasakan wudhu beda yang tadinya cuma cur-cur ke kaki jadi pengen negosai jadi benar coba bicara begitu sebelum wudhu saya mohon terima wudhu ini ya Allah semoga engkau ridom nah dari wudhu ke sholat jangan diisi oleh dunia sesudah doa selesai wudhu zikir sebut dunia malah enggak ada apa-apanya semua dunia ini milik Allah dibikin susah-susah dibikin mudah-mudah dipikir enggak dipikir juga tetap ketemu kok dengan rejeki kita kalau kita tawakal kuat mikir dikit ketemu nanti dipikir kuat-kuat juga kalau enggak dikasih enggak ada aja yang datang rejeki datang itu bukan karena pintar hadirin bukan karena kerja keras berapa banyak yang lebih keras dari kita kerjanya dan tetap segitu sesuka Allah ngasih rejeki itu kalau gitu mau ngapain dong saya males nanti dikasih buat yang males segitu kalau bukan banyak ilmu nanti yang bodoh dikasih aja sesuai dengan kebodohannya kita ikhtiar lima as kerja keras kerja cerdas kerja berkualitas kerja tuntas kerja ikhlas itu adalah amal soleh bukan masalah jumlah rejeki masalah jadi amal tidak karena rejekinya kan enggak dibawa mati amalnya yang dibawa mati jadi enggak apa-apa kita kerja keras penghasilan sedikit enggak apa-apa yang penting cukup enggak perlu banyak cukup banyak itu beban sebetulnya nah dari wudhu ke sholat periksa kalau enggak bocor tuh ya Allah terus nah itu udah deket tuh ke sholat khusus penampilan sebisa mungkin jadi pakaian indah tuh bukan hanya ke masjid saja tapi tiap mau sholat cobalah kan Allah melihat penampilan kita ya yang pas kesini penampilannya ini Alhamdulillah tapi kalau di rumah mau tahajud pakai kausinglet sarung lepet nyepak sajadah juga disepak pakai itu Allah melihat itu sajadah di sepak-sepak kayak gitu menguap Allah memperhatikan cobalah hadirin pakai baju yang rapi pakai harum kalau bisa mata hajud itu mandi dulu Allah melihat kita mandi ya untuk dia kemudian pakai baju yang rapi sajadah diharumkan dipasang yang bagus kan Allah memperhatikan kita wahua ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'amaluna bashir dan dia bersamamu dimanapun kau berada dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan jadi bukan hanya waktu sholatnya aja Allah melihat kita dari niat dari persiapan setiap saat kita dalam pengawasan Allah dan Allah tahu kita pengen khusyuk akhir banyak tipu daya setan setan itu ciptaan Allah kalau Allah ngebungkem dia susah nipu kita betul kalau ingat setan langsung ingat pemiliknya wah gawat setannya sekarang tipu daya udah gawat buat dia ada Allah yang menguasai tapi setannya segitu ngaconya disuruh sujud kepada Allah dia sujud yang dia tidak mau sujud itu ke Nabi Adam tapi manusia ada yang gak mau sujud ke Allah jadi lebih ngaco lagi kita aja yang sholat masih ngaco ayo kunci lainnya adalah tumanin biasakan tumanin jangan Allah khusus Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim kalau paham itu nikmat sekali fatihah saja sudah mau nangis karena setiap ucapan kita dibalas oleh Allah nah hadirin sekalian pelajari ilmu sholat pahami maknanya pahami bacaan-bacaan sholat dan ayat-ayat yang dibaca itu akan jauh lebih baik plus persiapannya bagus dan lakukan dengan tumaninah dan kuncinya minta ke Allah supaya diberikan kehusuan Allahumma Allahumma ati naksir takwaha wa zakiha minta ya Allah karuniakan jiwa ini jiwa yang takwa dan sucikanlah anta khairu man zakaha engkau lah yang maha baik engkau lah yang terbaik maha baik yang bisa mensucikan hati ini anta waliyuha wa maulaha Allah walinya dari hati jiwa kita dan maulah jiwa ini nah hadirin dia cukup membahas sholat khusu tetapi ingat kalau ada apa-apa pertolongan Allah gerbangnya sabar sholat sabar dari masyarakat sabar waktu taat sabar waktu menghadapi musibah dan cepat larikan ke sholat apa-apa sholat ya sholat walaupun belum khusu sholat nanti Allah menolong kita dari waktu ke waktu menjadi lebih baik Allah tahu kau ilmu kita segimana ya kalau kita sungguh-sungguh waladina jahadu fina lanah diannahum subulana dan orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Allah mencari keridoan Allah Allah mahatahu Allah benar-benar sungguh-sungguh menunjukkan jalan-jalannya wa innallaha lama'al muhsinin dan Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan Masya Allah kita akan segera tutup padirin karena katanya harus pada ngantor ini deh pada pengangguran nah ini setiap kata dicatatnya setiapnya insya Allah kita baca Quran sambil bersedekah lalu kita tutup doa doa bisa menjadi jalan berubahnya takbir ke takbir lain mari kita baca Fatihah dan Al-Ikhlas Al-Falaq Adnas A'udhu Billahi Minashshaytanirradim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina's sirat al-mustakim Sirat al-lazina An'amta'alayhim Gwair el-mawdoob Alayhim Wala Israeli Amin Bismillahirrahmanirrahim Cole Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton